Kesal cinta terlarangnya terbongkar, seorang pemuda di Berau, Kalimantan Timur mengeandiaya suami sah wanita selingkuhannya hingga kritis. Korban diserang saat menjemput istrinya di rumah pelaku. Aparat pores Berau terpaksa mengambil tindakan tegas terukur saat menangkap pelaku pengerayaan di wilayah Gunung Tabur, Berau, Kalimantan Timur. Pelaku adik yang kabur ke hutan dan melawan saat akan ditangkap terpaksa dirumpukan dengan tembakan di kaki. Pelaku yang tidak berdaya kemudian langsung digelandang ke rumah sakit. Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatannya telah menganiaya suami sah dari wanita yang menjadi kekasihnya. Ia marah, lantaran cinta terlarangnya terbongkar. Korban dianyaya saat menjemput istrinya di rumah pelaku hingga terluka di leher dan kepala yang membuat kondisinya kritis. Selingkuh dengan tersangka, kemudian sewaktu itu pergi dari rumah dengan membawa anaknya dari korban ke rumah tersangka dan pada saat dijemput oleh korban yang merupakan suaminya, terjadi keributan dengan selingkuhannya. Kemudian dari si pelaku, selaku selingkuhan dari istri korban, kemudian melakukan aksi pembacokan atau pengenayaan terhadap korban yang mengekban korban rupa parah. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam yang digunakan mengandai korban dan mengancam polisi saat akan ditangkap. Kini pelaku mendekat di selatan Alpores Brau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal pengenayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara.